Rai Balondor ke-8, Messi puji habis-habisan Haaland Usai memenangi Balondor 2023, Lionel Messi memberikan pujian setinggi langit kepada Erling Haaland Pengukuhan Lionel sebagai penerima trofi bola emas terjadi dalam acara seremoni di Teatre du Châtelet, Paris, Selasa Dini, Hari Waktu Indonesia Barat Alumnu selama siya itu berhasil mengalahkan 29 nominator lain, termasuk Erling Haaland Gelar Piala Dunia 2022 menjadi poin terpenting yang membantu Messi menerima Balondor ke-8 Meski jadi pemenang, Messi tak tutup mata terhadap prestasi Haaland yang finish sebagai runner-up La Pulga menyinggung pencapaian hebat sang striker Manchester City Haaland membantu The Citizens meraih treble musim 2022 per 2023 dengan menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Tak sekadar banjir trofi, Haaland juga sangat subur lewat torehan 52 gol di semua ajang Seperti yang saya katakan, dia juga sangat pantas mendapatkannya Balondor, kata Messi saat berpidato di atas panggung Erling memenangi Premier League, Liga Champions, dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam segala hal Penghargaan ini juga bisa menjadi milik Anda, jadi saya yakin pada tahun-tahun mendatang Anda akan memenangkannya, tutur si kutu menambahkan Meski gagal mengalahkan Messi, setidaknya Haaland tidak pulang dengan tangan hampa dari Paris Dia memperoleh Gerd Müller trofi berkat ketajamannya Penghargaan tersebut diberikan kepada pencetak gol terbanyak dalam satu musim bersama klub dan negara Saya ingin berterima kasih kepada klub dan keluarga karena telah membantu saya hingga menjadi seperti sekarang, kata Haaland sewaktu menerima piala Ketajaman Haaland pada musim 2023 per 2024 pun tak menghilang Mantan bintang Borussia Dortmund itu mengukir 13 gol dalam 15 penampilan dalam seluruh kompetisi Haaland punya peluang untuk menambah pundi-pundi golnya saat Manchester City menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu 4 November 2023 Jika mampu tampil konsisten dan terus tajam, bukan mustahil Haaland menjuarai Ballon d'Or seperti yang dikatakan Messi Ekspresi Haaland ceria dan tak ada iri sedikitpun melihat Messi di atas panggung memegang piala Ballon d'Or Berbeda dengan Mbappé, dirinya terlihat cemberut dan kelihatan kecewa tak dapatkan Ballon d'Or sampai sekarang Judo Ballon d'Or tidak menutupi kekaguman terhadap Lionel Messi meski dia bersahabat dengan Erling Haaland Persaingan Ballon d'Or tahun ini memang mengerucut ke Erling Haaland dan Lionel Messi Keduanya sama-sama meraih prestasi hebat sepanjang musim 2022 per 2023 Haaland menciptakan 52 gol di semua ajang bersama Manchester City dan mempersembahkan treble winner Sementara Messi mengantar tim nasional Argentina memenangi piala dunia 2022 Pada akhirnya Messi lebih unggul dari Haaland dan berhak atas Ballon d'Or ke-8 Haaland sendiri juga cukup berprestasi dengan menempati urutan kedua pada ajang penghargaan ini Judo Ballon d'Or mengaku tidak kaget dengan hasil Ballon d'Or ini Hasil Ballon d'Or tahun ini ternyata sejalan dengan prediksi yang dia buat sendiri Messi tampil fantastis di periode yang bisa disebut tahun piala dunia Kata Bellingham seperti bola sportcom dari mirror Dia pantas mendapatkan gelar Ballon d'Or ini ucap gelandang asal Inggris tersebut Bellingham memang lebih dekat dengan Haaland karena keduanya sempat membela Borussia Dortmund Akan tetapi sang gelandang tetap mencoba bersikap objektif dalam membuat prediksi Haaland sulit mengalahkan Messi yang tergolong salah satu senior dalam penghargaan Ballon d'Or Rekor gol sang striker masih belum dinilai setinggi prestasi Messi di piala dunia 2022 Namun striker asal Norwegia tersebut tidak perlu merasa khawatir berlebihan Dengan usia yang masih 23 tahun Haaland memiliki kesempatan memenangi ajang ini di masa depan Haaland tinggal menjaga konsistensi permainan seperti yang dilakukan Messi sepanjang karier Untuk saingan di masa depan Haaland bisa bertarung dengan Bellingham yang mulai naik daun Tahun ini Bellingham berhasil membawa pulang piala Copa yang ditujukan untuk pemain muda Melihat perkembangan sang gelandang, dia bisa menjadi kandidat pemenang Ballon d'Or Bellingham sudah mengumpulkan banyak modal untuk meraih penghargaan ini Terima kasih telah menonton!